Terima kasih telah menonton Di kekalahan perdana Persija musim ini, kabar buruk juga menimpa skuad Persija Jakarta Persija Jakarta resmi ditinggal back mudanya Muhammad Ferrari dalam waktu yang cukup lama Thomas Doll mengatakan Ferrari telah mengikuti pendidikan Akademi Kepolisian dan akan absen bersama Persija sekitar 5 bulan lamanya Akhirnya pada laga ini Thomas Doll terpaksa memainkan Akbar Arjun Shah Selain itu Hansamu juga sedang dalam tahap pemulihan cederanya Sebagai informasi, Marco Simic mengalami cedera saat pemanasan sebelum laga tadi sehingga dia diganti oleh Aji Kusuma Kondisi yang sulit untuk Persija Jakarta, Marco Simic dan Hansamu mengalami cedera Ferrari pergi dan saat ini Persija hanya punya 5 pemain asing saja Keputusan Ferrari meninggalkan Persija untuk sementara setelah berdiskusi dengan Thomas Doll Persija masih akan menunggu Ferrari untuk menyelesaikan pendidikan kepolisiannya Akibat kekalahan tadi saat ini Persija tertinggal di posisi 8 dengan poin 5 Di laga melawan Persita, Persija bahkan tidak mendapat satu tendangan on target sebuah hasil yang buruk di awal liga ini Semoga kekalahan ini menjadi pelajaran berharga untuk skuad Persija Jakarta agar lebih baik ke depannya Meski kondisi yang terbilang sulit, kita percayakan semua kepada pemain dan pelatih Persija Harapannya di putaran kedua nanti Persija bisa mendatangkan striker asing selagi Semoga di laga selanjutnya Persija bisa meraih kemenangan